musik Pak Merza kita lanjutkan diskusi kita sebelum saya ke yang lain ada yang kececar untuk Pak Saut si Tumorak pada hari yang sama ada dua kejadian Pak OTT terhadap DPRD dan OTT juga penyuapan di kejasaan tapi beritanya belakangan tenggelam karena ini menarik perhatian sekali tapi dari kejasaan juga mengecil ada penyuapnya kok tiba-tiba yang disuap hilang gitu ini gimana Pak? ya menarik Pak Karni sabar dikit aja deh ya sabar dikit aja karena memang ada ada yang miss kemarin saya gak bisa sampaikan disini ada yang miss ada sequence yang agak sedikit kita lag disitu dan analisis kita kalau gak kita lakukan bahkan dua-duanya hilang dua-duanya hilang yang nerima yang memberi juga gak bisa oleh sebab itu lakukan itu kita sudah commit extraordinary kalau gak begitu orang tidak akan berubah ada berapa inovasi-inovasi yang mungkin kita bisa perdebatkan secara formil material hukum disini tapi sabar aja hari ini kita komunikasi terus kita berlima Pak Agus bahkan udah sangat eager itu kok lama sekali kira-kira begitu apa tidak kecepatan waktu itu mengambil yang mau menyuap oh enggak jadi mungkin saya katakan sequence ada yang kalau kita lakukan dua-duanya gak dapat kita gak bisa ceritakan disini nanti biar di pengadilan aja deh ya tapi intinya seperti itu jadi kita harus melakukan sesuatu yang tidak ordinary lagi extraordinary dan itu harus kita lakukan untuk masa-masa yang akan datang bila baru nanti saya juga mimpin sendiri walaupun belum ada surat perintahnya mungkin kelihatan sok jagoan gitu ya tapi memang kita sepakat taruh extraordinary karena semua udah diatur tetapi tidak pernah dijalankan seperti itu mungkin Pak Karni baik Pak Saud sekarang saya mau membahas kasus ini selain daripada ada ternyata ada korupsinya ada penyuapannya juga udah lama sekali mendapat tantangan baik dari LSM maupun dari bahkan dari kementerian kelautan pun tidak setuju saya ingin dari aktivis Walhi dulu Mukri Priyat nah apa yang menyebabkan Anda keberatan terhadap ini ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi dalam konteks kasus reklamasi ini kami diwalhi menyebutnya sebagai salah satu bentuk bisnis ekologis merasa benar di jalan sesat pertama di mana bentuk bisnisnya yang harus diketahui bahwa konsesi untuk membentuk pulau baru seluas 2007 hektar itu seluas 170 ribu hektar konsesi pasir bisa dibayangkan enggak dan di sekitar pasir tersebut minimal satu saja satu saja turun bukarang gak usah dulu ngomong ikan mereka juga makhluk hidup punya hak hidup bukan cuman persoalan di Jakarta yang akan rusak tetapi ada empat provinsi yang mengalami wilayah ekosistem pantainya lautnya juga malam kerusakan bukan cuman kerusakan tetapi juga sampai kepada tindak kekerasan bentuk di laut diserang itu hanya karena urusan pasir untuk menimbun wilayah Jakarta ini ditentang oleh lain tradisional di wilayah lontar atau di teluk pontang yang kedua seandainya tidak ada satupun rakyat mau jelata mau kaya raya tetap pada prinsip dan hakikatnya walih harus menyatakan berlawan kenapa sekali lagi sekali lagi yang punya hak itu bukan cuman manusia yang punya hak juga makhluk hidup diantaranya terumbu karang itu hutan mangrove itu yang telah beralih fungsi dan kehilangan tempat di teluk Jakarta itu apa masih ada terumbu karangnya selama ini ada dimanapun yang namanya laut pasti saya pastikan ada karena kalau tidak ada gampang diceknya walaupun kita tidak sekolah soal bagaimana ilmu arus laut pasti ada memang untuk membuktikannya kita harus menyelam jadi persoalan konteks reklamasi harus kita pilih dengan upaya untuk mengatasi makanya tujuan reklamasi untuk apa apakah pertama dia untuk menjawab persoalan kendali pencemaran atau untuk apa kalau ternyata persoalan mereklamasi tujuannya adalah untuk mengatasi masalah pencemaran yang terjadi di teluk Jakarta jawabannya bukan dengan mereklamasi sumber pencemarnya tidak hanya untuk mengatasi pencemaran yang saya dengar tapi juga akan ada dam sehingga air laut yang menyerang Jakarta akan bisa kita tahan dan kemudian juga akan ada waduk buatan yang luasnya sampai ke periuk sana dari Anjol yang pertama harus kita ketahui bareng-bareng yang namanya menimbun laut atau mereklamasi itu tentu pasir timbunan itu tidak lebih rendah dari air lautnya dengan kata lain wajib lebih tinggi karena bukan nimbun namanya kalau tidak lebih tinggi kalau daratan ini menjadi tinggi sementara kita tahu daratan di pantai utara Jakarta jauh lebih rendah maka air yang mengalir dari 13 anak sungai itu justru akan mengalami kepelambatan dia inilah yang menyebabkan kemudian air dari sungai ini melimpas ke kanan kirinya mengingkis menyebabkan abrasi di lingkungan badan sungai itu sendiri kemudian risikonya adalah menyebabkan menurunnya atau mengecilnya dari tampung badan sungai yang kedua contoh fakta yang harus kita ingat bareng-bareng betul Singapura itu bertambah luas daratannya tetapi pernah gak dipikir bangsa kita ini kehilangan satu pulau yang namanya Pulau Nipah itu salah satu fakta hukum kesimbangan alam dimana yang ada yang bertambah pasti ada yang berkurang dari 180 pulau kecil yang berderet di Kepulauan Seribu itu tinggal tunggu waktu aja diantaranya ada akan yang tenggelam kenapa? karena salah satu material uruk pasir itu diperoleh dari deretan Kepulauan Seribu diantaranya di Pulau Tidung yang diambil itulah yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama bukan semata-mata kemudian dianggap tidak ada nelayanya ini mana ada nelayan laut kalaupun tidak ada saya sebutkan tadi tetap ada prinsipnya wali itu harus berlawan kenapa? karena kita diberikan mandat oleh negara ini ya berupa hak legal standing kalau trumbu karang itu bisa ngomong kirim surat mungkin ke wali tapi secara lingkungan hidup ya apakah tidak lebih nyaman dengan 17 pulau itu dibangun untuk real estate apartment, hotel segala macam dibanding kita melihat sekarang ini kalau ditanya tidak lebih nyaman biasanya orang-orang kaya atau siapapun yang enak memang tidur di apartemen timbang di gubuk reot pasti nyaman tapi persoalannya soal-soal kenyaman tersebut adalah dalam perspektif dan pandangan kita gitu ya mana yang kemudian menjadi target dan tujuan utama di reklamasi ini karena sepengetahuan kami yang namanya hakikat dan tujuan membangun itu adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat ditanya apakah reklamasi itu untuk menjawab hak dan kebutuhan masyarakat atau tidak kalau tidak berarti satu hal tindakan yang keliru belum dulu kita ngomong ke regulasinya ya apa contohnya ya kita mau menggunakan WSI aja di desa harus di Musrin Bangdes nah ini apakah reklamasi dilakukan seperti itu kalau tidak berarti salah satu bentuk pelanggaran Anda sudah mengajukan protes kemana saja untuk 17 pulau ini kalau protesnya itu ya kita sudah lakukan sejak pemerintahan DKI ini dipimpin oleh Bapak Sutioso karena saat itu yang paling berlawan adalah Kementerian Lenggaraan Hidup dengan pemerintahan daerah Walhi masuk menjadi salah satu bagian dari kementerian itu yang menolak rencana reklamasi karena melihat tingkat kemanfaatannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan risikonya Anda didengar gak kemarin oleh DPRD untuk menyusun tidak tidak ada sama sekali karena itulah kita ya melihat indikasi ketidakjujuran dalam penyusun regulasinya kan sederhana begini kabarnya bahwa kami mereklamasi itu karena sudah ada aturannya sudah punya amdalnya yang paling gampang untuk menilai sederhana satu bahwa Kementerian Lenggaraan Hidup itu meluarkan rilis resmi pada bulan Desember tahun 2015 sementara kegiatan penimbunan sudah berlangsung sejak lama artinya ilegal kedua untuk memastikan apakah amdal itu ada atau tidak gampang periksa apakah kegiatan tersebut telah diumumkan baik melalui pasang pelang-pelang puman sebagaimana diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengolahan kehidupan itu tidak ada berarti yang kedua ilegal yang ketiga apakah ada izin lingkungannya yang keempat apakah ada izin reklamasinya izin reklamasi itu hanya yang punya ya ketentuan izin dan mencabutnya itu kementerian kelautan dan berikanan tidak berada pada kewenangan pemerintah DKI Jakarta yang dibolehkan berasal peraturan perda itu adalah wewenang untuk mengatur pengelolaan reklamasinya bukan mereklamasinya ini yang saya kira kemudian seharusnya pemerintah DKI Jakarta jangan kemudian bahwa ini kan tidak berdiri sendiri ya sudah ada sejak jamannya Pak Harto ya betul kalau namanya zaman dulu pohon aja ibaratnya bisa ngomong mungkin kalau misalnya Pak Harto masih hidup Pak Basuki juga gak bakal tentu jadi gubernur seperti sekarang ini karena luar biasa diaturnya kita sulit akan berbicara untuk mengungkap kebenaran jadi harapan kita bukan persolantiluk di Jakarta ya banyak sekarang sedang terjadi bulan Desember lalu juga saya meninjau apa yang disebutkan oleh Pak Saud tadi di Makassar yang direklamasi kami juga datang ke sana bahwa saat ini setidaknya yang dirasakan langsung itu adalah persoalan banjirnya karena kenapa karena lambatnya arus air memang tidak terjadi setiap hari sekurangnya terjadi di saat musim hujan nah inilah dampak-dampak yang terasa langsung di tingkatan masyarakat begitu juga yang terjadi di Manado jadi sudah ada persoalan reklamasi di Bandar Lampung untuk mereklamasi yang namanya Teluk Lampung itu Bukit Camang itu dipangkas materialnya kemudian dijadikan material uruk laut yang terjadi wilayah di sekitar Bukit Camang itu kerap hujan banjir yang namanya rel kereta aja ngancelang ngancelang itu bahasa ini apa ya bahasa Indonesia ngancelang apa dia ke bawah pindah pindah tempat ke bawah arus air itu itu bayangkan rel kereta yang kuat aja bisa begitu baik terima kasih sekarang ucok sky kanapi kawan-kawan tahu juga urusan ini saya kira tahu aja DPR doang ini lembak aja apa ini Center for Budget Analisis saya bacanya aja gak bisa ini Center for Budget Analisis saya sih memang melihat penangkapan sanusi ini bisa sebagai pintu masuk buat KPK karena yang namanya DPRD itu adalah dalam aturan undang-undang itu bagian dari pemerintahan pemerintahan daerah daerah kayak gitu jadi kalau ada usulan masuk yang namanya undang-undang gitu ya undang-undang masuk kalau hanya seorang investor itu main di wilayah eksekutif tapi legislatifnya itu tidak di apa tidak di didiamin aja maka itu tidak akan bisa kayak gitu tidak akan bisa masuk kayak gitu jadi ini kelihatannya gini jual-beli norma hukum seperti jual-beli pasal-pasal ini itu itu artinya kalau memang legislatifnya sudah kena berarti eksekutifnya juga harus kena dua-duanya itu saling melengkapi kayak gitu tapi memang KPK ini kayak kita baca buku KPK ini lanjut bab tiga kata pengantarnya besok jam dua itu di wilayah eksekutif dia tinggalin kayak gitu loh seharusnya seharusnya KPK itu kalau dari tangkap ini mereka harus ke belakang usulan undang usulan perda ini dari siapa siapa konsertar hukumnya itu yang harus dikejar oleh KPK kayak gitu loh itu yang harus dikejar oleh KPK jadi jangan cenderung menghakimi DPRD memang DPRD ini memang bergambung juga ini korupsi berjamaha di DPRD tapi dia sekutif juga itu saya kira bisa jam-jam karena selama ini memang kita lihat kenapa diem-diem saya sih melihat kenapa langsung investor yang masuk ke DPRD memang ini karena adanya ketidakarmonisan antara eksekutif dan legislatif sehingga saling sedikit nih karena yang namanya rekamasi materi itu sudah teriunan kayaknya ini uang pulsa doang yang dikasih nih uang pulsa gitu untuk telepon-treponan doang tapi kelihatannya masih ya itu yang harus dikejar diterusur oleh KPK KPK harus diterusur oleh duitnya ini dari mana duit suap ini kayak gitu karena yang saya tahu podomor ini kayaknya operator di dalam rekamasi ini ada big bossnya itu yang harus dikejar itu itu yang harus dikejar KPK jadi KPK saat ini itu hanya cenderung mengakim apa cenderung ke wilayah registratif itu tidak adil namanya anda harus bentuk tim lagi masuk ke eksekutif saat ini dikejar itu eksekutif karena saya lebih yakin di eksekutif karena eksekutif kayaknya udah selesai ini ya semua mainannya udah selesai gitu loh nah itu yang harus dikejar itu gitu gitu itu yang KPK yang saya inginkan kayak gitu loh apalagi perda-perda saat ini kelihatannya anggaran perdanya juga kalau anggaran perda untuk bahas perda ini itu sedikit berarti ada yang kasih sango supaya bisa dipertu jalan-jalan kemana-mana kayak gitu tapi kalau anggaran perdanya di atas 1M itu berarti ini perda kering dia kering sekali tapi kalau saya kalau saya ini anggaran perdanya dikit sekali untuk membuat ini gitu nah ini karena memang ada duitnya yang akan masuk nah inilah kerjanya KPK jadi KPK ini cari bukti bukan cari niat baik niat jahat itu bukan tugasnya KPK kayak gitu loh kalau cari niat kalau cari niat jahat kalau cari niat jahat Pak Saud gak usah di KPK dibin aja dibin itu cari niat jahat orang memang gitu loh tapi kalau di KPK cari bukti dua kayak gitu itu yang harus dilakukan Pak Saud kayak gitu loh itu tugasnya KPK mungkin itu aja saya kagum sama Kadhafi ini KPK pun dinasehati dengan dia orang lain takut lihat KPK dia dinasehati Riza namanya ketua kesatuan nelayan tradisional anda gak ada potongan nelayan gimana Pak? iya nelayan juga ikut protes apa yang terjadi dengan nelayan berapa banyak apa masih banyak nelayan disitu jadi pertama kami ingin sampaikan begini Bang ada dua hal ya yang pertama saya ingin mengutip karena kebetulan ada Profesor Mahful MD disini tahun 2011 yang lalu di putusan Mahkamah Konstitusi itu dijelaskan ada empat ya lebih kurang sebagai bagian dari hak khusus ya hak konstitusional yang melekat bagi masyarakat kita yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk nelayan-nelayan tradisional apa itu hak konstitusional tadi? yang satu adalah hak untuk melintasi perairan yang kedua adalah hak untuk mengelola sumber daya di laut itu dan yang ketiga adalah hak untuk mengelola sumber daya itu sesuai dengan kearifan-kearifan lokal yang dimilikinya bila masih ada dan yang ketiga yang keempat adalah hak untuk mendapatkan lingkungan perairan yang bersih dan sehat nah keempat hak ini saya kira adalah hal yang paling substansial ketika kita menjaga laut kita nah kenapa nelayan-nelayan telur Jakarta dalam waktu yang cukup panjang itu kesulitan untuk bisa sejahtera karena memang aksesnya dibatasi karena memang lautnya dicemari karena hak-haknya yang melekat tadi itu terabaikan nah reklamasi pantai di Teluk Jakarta dengan 17 pulau itu terang-menderang itu mempersempit ruang-ruang lengkap ikan nelayan tadi dia tidak bisa menjawab persoalan tentang keempatan tadi bahkan justru dia menghalang-halangi masyarakat nelayan kita untuk bisa mengakses ke sumber dayanya tadi nah saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi itulah sesungguhnya apa yang terjadi di Teluk Jakarta itu menjelaskan kepada kita ini persoalan antara mayoritas masyarakat kita ada sekitar 17 ribu sampai 25 ribu nelayan di Teluk Jakarta itu yang menggantungkan hidupnya terhadap laut yang ternyata dikalahkan dengan kepentingan korporasi yang notabenenya itu ternyata dimiliki oleh segelintir orang nah sekarang kita bergerak menurut ya menurut ya pemerintah daerah dikatakan bahwa pembangunan reklamasi ini adalah diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang tinggal di Teluk Jakarta nah faktanya pertama ya lahannya saja harganya 20-30 juta per meter persegi itu yang sudah dipublikasikan ya yang kedua katanya pencemarannya akan dihentikan tidak lagi pencemaran faktanya sampai sekarang itu sudah semakin buruk ya jadi tadi gak benar tuh kalau dikatakan semakin baik sekarang tidak benar yang justru ada adalah airnya semakin pekat segmentasinya semakin tinggi tidak hanya di Teluk Jakarta ya karena untuk membangun 17 pulau di Pulau Jakarta itu kita setidaknya membutuhkan 3 juta metrik ton pasir ya tadi Bung Mukri sudah menyampaikan itu nah itu satu hal hal yang lain adalah Pulau G yang menjadi substansi dari proses ini itu juga ternyata harus membutuhkan koneksi ke Pulau Indunya nah kalau kita lihat dalam konteks pembangunan Pulau G ini ternyata masyarakat di Pluit pun merasa dicurangi gak pernah mereka bermimpi di depan rumah mereka akan ada jalan layang yang ke Pulau G itu nah sekarang karena membangun Pulau G yang mengorbankan nelayan tadi yang menutup hak masyarakat nelayan tadi juga ternyata terpaksa harus juga merugikan masyarakat yang tinggal di pedalamannya gitu ya di masyarakat Puluit tadi itu korban yang kedua nah korban yang ketiga adalah masyarakat yang ada di Provinsi Banten yang sekarang yang bisa kita lihat ya bahwa ternyata disana pemiskinan masyarakat nelayan itu justru terjadi sangat sistematis karena ternyata tingkat kekeruhan perayaan semakin tinggi kesuburan perayaan semakin kuat begitu ya pasirnya diambil dan seterusnya dan seterusnya dalam situasi yang seperti ini kok saya melihat tidak ada argumentasi yang disebutkan bahwa ini untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat kok tidak terjawab itu yang pertama nah yang kedua adalah ternyata secara faktual juga kami melihat bahwa dalam perjalanannya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sejak dini ya kalau Pak Ahok ya di akhir tahun 2014 lalu itu mengeluarkan yang namanya izin pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta sebelumnya di jaman Pak Foke itu ada namanya izin prinsip ya nah kaitan dengan ini menurut saya menarik kalau kita baca peraturan perundangan kita yang ada yang semakin lengkap itu ya semakin lengkap semakin baik menurut saya ternyata satu disebutkan bahwa bila mana reklamasi itu ingin dilakukan di satu wilayah ya atau di satu pemerintahan daerah maka itu harus diawali dengan yang namanya peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisiran pulau-pelau kecil nah di Teluk Jakarta ini uniknya adalah reklamasinya sudah dihalang duluan izin reklamasinya izin pelaksanaan reklamasinya sudah ada duluan ya sementara perda tentang zonasi wilayah pesisiran pulau-pelau kecilnya itu belum ada itulah yang sekarang kita tahu ternyata pelicin dari praktek yang manipulatif dalam konteks pengeluaran izin tadi itu adalah korupsi di hulunya eh di hilirnya maksud saya jadi apa yang terjadi di DPRD DKI Jakarta hari ini itu adalah bagian hilirnya bang ya hulunya itu adalah izin reklamasi yang dikeluarkan begitu itu saya ingin melihat kompleksitasnya begitu nah mungkin pertanyaan berikutnya lagi adalah apa sesungguhnya yang terjadi dalam situasi seperti ini saya ingin melihat bahwa praktik-praktik manipulatif ya itu ternyata diawali dengan tabrakan atau upaya-upaya sadar menabrak peraturan-peraturan yang ada ya atau bahkan mengabaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat nelayan-nelayan anggota-anggota kita di DPRD Jakarta itu sedari awal bang ya sedari awal itu sudah mengatakan bahwa tidaklah cocok pilihannya adalah mereklamasi Teluk Jakarta itu karena itu tidak menjawab persoalan yang ada ya nah dalam situasi yang gelap mata tutup telinga dan seterusnya itu ya kami sedari awal juga sudah cukup yakin sebenarnya bahwa ada pelicinnya tadi itu ada praktik-praktik koruptif itu nah tadi ketika pada bulan Maret ya pada bulan Maret 2015 Pak Ahok ya setelah beliau mengeluarkan izin reklamasi untuk Pulogi beliau menyusulkan mengusulkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk membahas ranperda nah saya tadi berpikir kami berpikir ya DPRD DKI Jakarta itu menerima usulan dari pemerintah DKI Jakarta tadi itu dengan syarat tadinya kita berpikirnya begitu ya syaratnya pada dua yang satu adalah mencabut terlebih dahulu izin-izin yang ilegal tadi ya yang kedua adalah menghentikan reklamasinya nah ternyata DPRD justru memilih jalan yang salah menurut saya menerima pembahasan ranperda itu yang sudah kita pastikan bisa kita pastikan bahwa ranperda adalah digunakan untuk melegalisasi praktik yang ilegal nah dalam situasi seperti itulah menurut saya DPRD-nya kok apa ketimpasialnya ya ketimpasialnya menurut saya itu nah kami ingin mengusulkan Bang di dalam konteks ini tentunya karena disini juga ada penyelenggara negara begitu ya kita berharap sebenarnya ada satu komitmen jangan kalau ini kita anggap satu titik masuk untuk menyelesaikan silang sengketa tentang reklamasi dan pemiskinan masyarakat nelayan kita dan kebetulan besok itu tanggal 6 April 6 April itu adalah hari nelayan nasional kita perlu punya komitmen yang besar untuk mengatakan bahwa di era poros maritim ini wajah kita itu diawali dengan kesejahteraan di wilayah persisir yang pulau-pulau kecil karena itulah sesungguhnya esensi kita membangun pulau-pulau kita membangun pulau-pulau kecil kita membangun laut kita nah kalau kita sepakat dengan itu kami berharap sebenarnya dengan terbongkarnya terkuaknya bahwa proyek reklamasi itu bukan untuk rakyat nelayan-nelayan teluk Jakarta bukan untuk masyarakat di perkotaan DKI Jakarta bahkan bukan untuk menjawab banjir di DKI Jakarta dan terakhir terungkap juga dengan korupsinya maka kami hemat kami adalah esok hari kita berharap itu mudah-mudahan 9 pagi gitu mudah-mudahan dari karena pertemuan ini cukup paripurna tentunya kita berharap Pak Ahok itu berani ya mengambil satu keputusan untuk segera menghentikan izin-izin yang ada ketika seseorang sudah seranjang dengan pemerintah maka dia harus siap menerima penyakit pemerintah itu yang disebarkan juga oleh pemerintah tersebut John Ernest Paul politisi Amerika kita rehat sejenak terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati saya lanjutkan saya mengundang menteri yang paling banyak disebut tadi untuk hadir di ruangan ini menteri kelautan Susi Pujiastuti selamat menikmati selamat menikmati untuk melanjutkan diskusi kita saya ingin mendengar pendapat kita mengundang gubernur DKI sebelumnya tapi di Jerman sana jadi susah juga jadi terpasang wakilnya kita undang Pak Prianto apa pendapatnya atas perkembangan ini yang konon ketika jamannya Pak Gubernur dan Pak Waguk Pak Gubernur Poke dan Pak Waguk sebenarnya izinnya sudah keluar benarkah ini baik Pak selamat malam untuk Pak Karni terima kasih saya diundang untuk diketahui teman-teman Pak Karni itu 20 tahun yang lalu saya yang melayani saya itu let call Kaspri Pangdam Jaya Kaspri kepala staf pribadi Pangdam Jaya beliau dulu itu wartawan ada 7 orang ya Pak ya Pak Karni Pak Agus Pak Rengkuan Pak Parni Hadi itu itu kalau Pangdam ngajak makan saya yang nunggu sepatunya Pak Karni karena di tatami di tatami restoran Jepang jadi terima kasih tapi dengan demikian malam ini kami melakukan general itu beliau Pak untuk itu kami mohon nanti waktu lah ya Pak waktu judul ini saya tadi kemarin dengan teman TV One antik judul ini Pak bagus menarik KPK sekali tepuk banyak nyawa itu sama dengan waktu saya kecil membaca komik sekali tepuk 7 nyawa itu cerita kayak Don Kisot itu pembual aja ternyata dia setelah ngomong kok bisa 7 nyawa ternyata dia di warung ada pisang goreng dirubung lalat ditepuk 7 lalat yang mati nah gitu lah ceritanya terus saya disini akan memberikan apresiasi kepada KPK karena pada waktu kami menghadap Pak Agus dan Pak Laude bahwa KPK ke depan itu akan menangkap suatu kasus korupsi yang memiliki kualitas besar itu bisa ke atas ke bawah ke kanan ke kiri sehingga bisa menghantam yang kondisa sekarang orang tahu bahwa negeri saat ini sedang ada kekuatan besar korporasi yang mengancam kedaltan kita bagus Pak setuju malam ini dari judul KPK sekali tepuk banyak nyawa maka saya pakai judul sekali datang saya di ILSI banyak hal yang ingin kami infokan kepada masyarakat banyak hal satu bertepatan dengan Pak Karni tanya siapakah Suni itu siapakah Suni itu sebenarnya saya menyiapkan dokumen tapi ternyata tidak bisa ditayangkan gini ceritanya sekitar medial Juli 2013 saya bilang kepada Suni telepon Suni mari kita makan siang mohon maaf saya 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 kebelakang dulu terus terang saya itu pendukungnya Pak Jokowi sama Ahok pada waktu pilkada 2012 beberapa kali datang ke rumah saya terakhir Pak Jokowi makan di rumah saya menjelang debat dengan Pak Fokkel jadi kalau saya mengkritisi keras saat sekarang itu bukan karena saya benci tetapi ada sesuatu yang berlawanan dengan kehendak waktu saya mendukung itu yaitu pemberantasan korupsi saya lanjutkan sehingga saya kenal sekitar setahun saya kenal baik sama beliau Suni mari kita makan terus Suni saya kasih tau ini kamu baca Suni ini ada berita acara serah terima kewajiban pengembang Agung Podomoro ke pemerintah DKI Juni 2007 ditandatangani Bang Yos sama Trihatma Kusuma Trihatma Haliman menyerahkan kewajiban 26 hektare senilai 737 miliar tahun 2007 itu berita acara serah terimanya yang kita kenal nantinya dengan kasus Taman BMW Bapak Saud sudah saya sampaikan dokumen itu sudah saya serahkan kepada Bapak Laude Muhammad Sharif karena saya mendengar itu ternyata tidak masuk di dalam serah terima kasus pejabat lama kepada yang baru tapi memang itu kasus sudah ada di bidang penindakan saya lanjutkan Suni kamu baca ya Pak sekarang kamu lihat lampirannya ini lampirannya bahwa ada surat pelepasan hak dari 5 penggarap kepada Agung Podomoro ya Pak kamu baca kamu jumlah ini berapa 12 hektare 12 hektare padahal yang diserah menurut berita acara serah terima menyerahkan kewajiban 26 hektare tapi cuma 12 hektare ada dokumennya Pak oke sekarang kamu lihat letaknya letaknya dimana ada 5 itu 4 di Keluran Sunter satu memang di Papango tapi satu di Keluran Papango juga aneh yang tanda tangan yang mengesahkan Lurah Sunter dengan demikian kalau Podomoro menyerahkan kewajiban ke DKI nunjuk taman BMW yang ada di Keluran Papango adalah salah keliru tempat jadi sudah ada 2 keliruan dari sisi luas menyerahkan 26 hektare tapi cuma 12 hektare administrasinya letaknya mencar-mencar di Keluran Sunter tapi nunjuk lapangan yang bagus taman BMW yang ada di Papango kita buka lagi Suni kamu lihat ini tanda tangannya ini tanda tangan SPH ini KTP ini pasport dari peluasa sama enggak enggak tanpa laboratorium forensik saja tanda tangan itu patut kita duga palsu ada 3 macam oke Suni laporkan Bapakmu bahwa Pemrof DKI ditipu oleh pengembang dalam menyerahkan kewajiban saya katakan gitu akhirnya seminggu kemudian dia telepon Pak Pak Ahok ingin ketemu Bapak masa PMB bagus ayo kita ketemuan ketemuan Pak Pak Ahok Suni dan beratemen gitu saya kasih tau semua data diambil ngerti gitu ngerti ngerti kasusnya tapi Bapak tau seminggu kemudian lah kira-kira gitu di media dikatakan Taman PMW tidak ada korupsi itu oleh Pak Ahok waktu beliau wakuk kesimpulannya bagaimana kesimpulannya nanti ada Pak Pak Saud udah saya jatuhkan Pak Sarif kalau itu nanti mau digabung kaitan musut-musut ini wah cakep cakep uang saya itu berani kemarin di iNews TV siapa yang berani mempertemukan saya taruhan satu miliar saya Pak Triatma Pak Ahok mau ditambah kepala BPN boleh Jakarta Utara juga kanwilnya boleh sekda boleh saya jatuh taruhan kalau dokumen itu berbicara seperti itu jadi cakep Pak itu cakep kesimpulannya Pak siapakah Suni itu Suni ya memang seperti di media dia adalah staff khusus dia bukan PNS dia bukan PNS karena setelah saya ngomong untuk meyakinkan dia baca dia bisa mempengaruhi Pak Ahok ketemu saya dan bisa berkomunikasi dengan Podomoro yang kesimpulannya ngatakan gak benar itu dia omongin prianto jadi ada korelasi ada hubungan yang erat antara Suni Pak Ahok dan Podomoro ada lagi kesimpulan saya lagi dari kasus ini saya katakan kalau dari hukum katanya tuduhan tuduhan saya tidak berani nuduh ada dugaan pembiaran terhadap kasus korupsi kerugian negara karena kewajiban pengembang yang diserahkan pada Pemroh DKI adalah tidak benar dan bukan hanya pembiaran ternyata ada keikut sertaan secara tidak langsung karena taman BMW ini era Pak Ahok ini disertifikatkan dan keluar dua sertifikat yang dasar alasatnya itu aneh aneh jaman Bang Yos Pak Foke itu adalah tanah ini dari berita dari apa wajiban pengembang tapi pada waktu sertifikasi dikatakan dari hasil konsignasi aneh deh maka saya berani taruhan Pak kalau Bapak bisa memfasaskan senang itu masalah satu Pak info yang kedua mengapa ada kasus swap menyuap nanti ini sebab gini tadi sudah disampaikan memang dengan adanya reklamasi ini eksekutif mengirim dua Raperda Raperda Sunasi wilayah Besisir dan pulau-pulau kecil kalau tidak salah gitu ya sama revisi Perda nomor 8 tahun 95 kalau tidak salah Perda yang mengatur masa reklamasi betul tapi yang bicara bahwa untuk mereklamasi itu perlu payung hukum seperti itu jadi memang telek bagaimana payung hukumnya belum jadi sudah ada izin dan dilaksanakan keliru lagi nah dalam kaitan ini maka sesungguhnya saya juga heran ada teman-teman dari kelompok yang suka gitu suka pahak lah teman-pahak lah DPRD memeras terus hopo sing meras Raperda itu menurut saya kan bapak minta pendapat saya itu kepentingannya pengembang satu pengembang sudah mengerjakan dia pengen segera payung hukum cepat-cepat biasa kalau kita pengen cepat-cepat di antrian mana kan bisa pakai duit jadi kan gak meras saya yang pengen cepat-cepat itu pengembang kedua karena juga sudah mencuat ternyata pemberian izin ini adalah bukan kewenangan gubernur nanti ibu susi bu menteri atau itu mengatakan bahwa ada aturan karena Jakarta ini disebut kawasan strategi strategis nasional maka walaupun sudah ada di RT RW masalah masalah reklamasi ini tidak bisa serta-merta tidak bisa serta-merta memberikan izin itu kewenangannya adalah di kementerian kalau tak jadi untuk mengejar itu jelas tidak 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 memeras di BRD itu jangan pakai kata-kata itu yang pas menurut saya itu kepentingan pengembang dari pengen cepat-cepat terus ada itu terus ada lagi yang mencuat kaitan 15% 15% itu demikian ingin saya sampaikan ketika saya wakup reklamasi Ancol Barat yang jadi masalah saya kira baru berapa bulan ini keliru saya katakan Ancol harus membayar menurut aturan makanya saya waktu itu pernah di Pakil KPK tapi untuk tindakan pencegahan tapi saya punya nota dinas ke gubernur bahwa keputusan rapat yang saya pimpin Ancol harus membayar dulu membayarnya duit Pak tapi saya pesen sama teman-teman staff hati-hati sama reklamasi kita rugi kalau cuma minta duit persenan duit kita harus minta tanah hasil reklamasi itu Bapak akan tahu saya mengundurkan diri dan sebagainya harmonis administrasi itu tidak pernah masuk ke saya sampai dengan tanda tangan tapi saya wanti-wanti pada staff sehingga di dalam perda itu ada perbaikan ada kewajiban kewajiban 5% wujud tanah dan 15% untuk kewajiban pengembang membangun infrastruktur sebagaimana sampaikan Pak Ahok kalau tidak salah di TV itu bagi saya ngapain mesti minta uang untuk membuat rumah pompa rumah susun dan sebagainya itu dengan APBD 70 triliun itu kita mampu jadi untuk teman-teman DPRD kalau bisa ini kan belum ketok ya kalau bisa tidak usah 52% mintalah tanah dari 5% itu terlalu kecil ada hitung-hitungan bisnis plannya ada itu jadi karena ada kepentingan pengembang itulah dimana keputusan ada juga di DPR nanti terjadi swap itu nomor 2 yang bisa saya sampaikan kepada forum ini tentang mengapa terjadi swap menyuap ketiga kan saya sudah bilang sekali saya banyak info sesuai judul kan pak ya KPK sekali tepuk banyak nyawa ketiga menyoal izin izin yang dikeluarkan oleh gubernur reklamasi itu sebenarnya ada 3 macam izin satu izin prinsip izin prinsip itu ibaratnya saya setujui PTA untuk reklamasi disini pula ini dengan syarat satu harus sudah ada amdalnya sudah ada bisnis plannya sudah ada UDGR nya sudah ada izin pembuatan prasaran reklamasi sudah ada persetujuan untuk penambangan pasir banyak sekali itu baru keluar izin pelaksanaan reklamasi aku mau taruhan izin yang dikeluarkan dan mereka bergerak di sudah reklamasi apakah sudah memenuhi syarat-syarat dari izin prinsip menuju ke izin pelaksanaan sebab apa logikanya gini sebenarnya karena reklamasi itu memiliki dampak negatif amdal itu sebagaimana disampaikan teman dari nelayan itu dan yang di meja sana sebelum nguruk itu dari amdal itu bisa dibaca karena diuruk maka dampak negatifnya satu dua tiga untuk ngatasinya ABC mestinya membuat ABC ini dulu sebelum nguruk itu logikanya jadi sesungguhnya kalau mau berniat reklamasi terus akan membaiki pantai utara dan sebagainya itu laksanakan aja dulu dan itu kewajiban pengembang karena itu dampak dari reklamasi jadi dari pemberian izin pun menurut saya kalau disampaikan teman-teman itu ya untuk sementara bisa dihentikan dulu lah ditata dulu gitu loh dihentikan gitu loh karena belum ada payung hukumnya baik bapak udah cukup banyak ya masih ada dua ini entar ya giliran sekarang keketua basuki cahaya pernama mania immanuel ebedonel silahkan terima kasih untuk bang karnia salut juga buat KPK yang hari ini membuat masyarakat DKI itu sebenarnya tidak terkejut kita tidak terkejut dengan penangkapan itu karena memang kita lihat hampir berapa persen itu praktek korupsi itu memang melalui kalau tidak birokrasi ya anggota Dewan dan hampir mayoritas kita lihat ini semua di mana-mana di daerah penangkapan yang dilakukan KPK seharusnya kita bisa menjadi koreksi ke depan ini bahwa ya persoalan Ahok lantas kemudian persoalan reklamasi reklamasi menguntung atau tidak kita dulu pernah mengadvokasi yang namanya nelayan dan saya melihat nelayan-nayan yang kita advokasi tidak punya keberatan untuk yang namanya direklamasi gitu loh tidak keberatannya apa karena baru sejarahnya gubernur yang berpihak terhadap warganya Yahok ini mungkin kawan-kawan boleh bisa beda pandangan dengan saya tapi faktanya hari ini kita dan kawan-kawan saya itu melakukan pendampingan terhadap namanya nelayan memang pertanyaannya tadi persis kayak kawan-kawan saya yang tadi mengadvokasi nelayan juga menguntungkan atau tidak merugikan atau tidak gitu loh tapi saya tidak mau terjebak dengan logika dukung-mendukung gitu loh karena biar gimana pun ada beberapa daerah yang kita dampingin juga kayak kasus Bali dulu ketika ini bukan Tanjung ini memang di Tanjung Menua juga itu tol kawan-kawan saya yang NGO semua melakukan penolakan terhadap reklamasi jalan tol itu saat itu hari ini juga mereka menikmati jalan tol itu artinya ya tinggal kita lihat untung ruginya yang menolak ini siapa sih sebetulnya gitu loh tapi saya sekali lagi tekankan bahwa kita yang di Batman ini Basuki Cahe Purnama Mania apapun yang dilakukan Nahok selama tidak berpihak sama rakyat kami juga akan melakukan perlawanan dan kita lihat batas-batas toleransi masyarakat DKI terhadap Nahok cukup luar biasa kok menerima gak ada yang menolak yang menolak hari ini kan yang menolak hari ini mereka yang tidak punya kemampuan gagasan dan program untuk melakukan Ahok itu doang gak lebih dari itu saya lihatnya ada gak hari ini calon yang bisa mengungguli kinerja dalam programnya Ahok belum ada semua masih punya keraguan kita lihat ada beberapa kandidat-kandidat yang hari ini ingin menyalonkan lewat partai A, B, C, D, F, G menyalon disini saya yakin ditolak dia saya menyalon disini yang mentalnya artis juga ditolak gitu loh ya artinya saya melihatnya ke depan ini ya harus ada orang yang melihatnya kayak Ahok yang bisa melawan Ahok yang bisa menghentikan Ahok cuma ada tiga kalau gak Tuhan orang Tuhan dalam keluarganya atau Jokowi gak ada lagi bos gitu jadi ya saya sih melihatnya sederhana aja ini memang momentum ya momentum kita untuk membuka lagi bahwa ya korupsi itu adalah musuh kita bersama gitu loh lalu lucu juga ketika orang yang ditangkap seakan-akan Ahok terlibat seakan-akan wah Ahok nih pokoknya harus kita hajar saya pernah juga diskusi dengan kawan saya baru kemarin dengan bangganya dia bilang Ahok pasti terlibat terlibat dari mana kalau orang ini bisa langsung ngambil kesimpulan bahwa Ahok terlibat gitu loh ini gini loh yang ketangkap itu Sanusi bukan Ahok kenapa kalian Ahok yang ini sedangkan Sanusi dua hari sebelum ketangkap itu mendeklarasikan dirinya anti korupsi dengan pakai baju oren dua harinya ketangkap KPK kan lucu akhirnya tersebar yang namanya meme atau meme yang namanya Sanusi santun namun korupsi itu ya ini fenomena yang yang lucu gitu loh seorang yang mendeklarasikan dirinya anti korupsi ditangkap dua harinya dengan KPK dengan baju yang oren jadi emang dia sudah memberanikan diri untuk ditangkap sebetulnya tapi kita senang lah ada orang yang ditangkap dua hari kemudian sebelum di deklarasi gitu loh ya salut lah kita sama KPK dan sekali lagi Basuki Caya Purnama Mani atau Batman sangat mendukung apa yang dilakukan KPK kita tangkap semua nih yang terlibat kita tangkap kalaupun Ahok terlibat kita tangkap juga Ahoknya karena kita harus membudayakan tidak pernah mengkultuskan seseorang Ahok bukan Tuhan buat kita ada jawaban Anda terhadap Pak Pri tadi gak banyak sekali kata Pak Pri tadi yang dilanggar oleh Ahok yang dilanggar iya menurut Pak pelanggaran yang menurut kacamata elit dengan rakyat kan beda Pak kalau elit mungkin menganggap itu sebuah pelanggaran tapi ada toleransi rakyat hari ini tidak tuh artinya jangan juga apa persepsi yang kita jadikan itu menjadi bahan seakan-akan representasi masyarakat DKI ini menolak kebijakan Ahok hari ini Pak Ahok ini menjadi fenomena yang luar biasa masyarakat itu nyaman tidak ada yang namanya penolakan yang masif gitu loh ini kan persoalannya karena ada momentum pilkada orang mencari-cari supaya Ahok ini popularitasnya jatuh dijadikan momentum penangkapan sanusi padahal sanusi juga anti Ahok jadi ya kita lucu aja ngeliatnya gitu jadi ada argumen tadi bahwa kebijakan untuk memberikan apa izin 17 pulau ini hanya menguntukkan orang kaya jadi Ahok hanya menguntukkan orang kaya menguntukkan orang kaya dimana ya Pak ada 15% yang dituntut Ahok Podomoro ini kan punya utang 20% terhadap Pemda DKI fasum-fasum lantas kemudian yang 15% ini kan itu di breakdown oleh kawan-kawan Dewan agar menjadi 5% nah titik persoalnya kan semua disitu ketangkaplah sanusi sama KPK gitu loh seakan-akan Ahok gitu loh Ahok mintanya 15% lantas kemudian Dewan itu memberikan di lobby untuk siapa jadi 5% kenapa harus Ahok yang salah 15% itu berkaitan ada beberapa ya itu termasuk Pompa fasum-fasas kemudian Rusun untuk supir pembantu yang ada disitu nah kita kan seakan-akan menganggap bahwa itu semua orang kaya disitu gak juga Pak makanya baca baik-baik itu gitu loh gini Pak Karni gini dia dulu dia dulu gini gak tadi kan nandingkan ke saya dia dulu oke gini Batman Batman gini Pak kalau bisa memfasilitasi dalam kasus Taman BMW yang Pak bilang gak ada korupsi atau kerugian negara saya Pak Triatma Pak Hachok ya kepala Kanwil BPN Jakarta 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 Utara adu data 1 miliar masing-masing nanti kalau menang boleh ambil tapi kalau aku yang menang ya kalau aku yang menang enggak saya aja tetap saya enggak saya enggak nanti saya gunakan macam-macam gitu benar Pak fasilitasi sebab apa terus terang ini sudah ada di KPK cuma kita kan tahu sistemnya itu kalau saya bilang taruhan itu bukan karena saya penjudi bukan ini ada suatu action ketika hukum konstitusional konstitusi konvensional buntu transasional iya kalau mau kedua yang tadi Bapak katakan kalau itu kaitannya itu tadi saya sedih mengapa udah jelas ada kerugian negara bilang memberikan kewajiban tapi botong gitu loh Pak Ahok ini ya coba lah fasilitasi dan nanti yurinya bisa diambil dari Polda Direktur Sersa Kriminal Umum itu boleh? boleh juri Pak Prianto ini Pak enggak sebentar ngerti mengapa itu saya ambil juri ya karena ketika Pak Ahok minta tanggal 7 Oktober yang lalu untuk eksekusi Taman BMW saya nulis di media Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya jangan membebek gubernur akhirnya saya dipanggil ke Polda sana saya sampaikan ini loh akhirnya apa waduh pak akhirnya enggak jadi karena enggak ada bantuan polisi karena tahu tanah itu tanah haram bermasalah gitu loh ya bermasalah jadi saya dulu itu pendukung loh pendukung gitu loh udah masih dukung pak? eh? masih dukung gak sekarang? nah ya sudah enggak lah orang saya bilang ini korupsi gak ditangkep kok gimana? kan berseberangan gimana? nah enggak kalau sekarang kalau Polda Merokan Pak Arisman lagi sih udah ditangkep nah kalau yang tanda tangan BNW itu Pak Trihat Maknya jadi kalau bisa ya kalau Segdar dan lain sebagainya itu mau dituruni langkahnya juga boleh juga karena itu membela benar katanya gitu loh rakyat Indonesia itu gak suka sama korupsi kerugian negara itu gak suka iya iya kan? nah ini saya tantang gitu loh jadi kalau kaitannya disebut rakyat banyak yang mendukung pahok dan sebagainya orang juga udah tahu itu adalah persepsi yang dibangun oleh media persepsi yang dibangun oleh media ya ada kekuatan tertentu dan teman media itu pernah ngomong langsung sama saya Pak gimana saya kalau mau kritisi pendapatan iklan saya turun itu benar ya jadi saya amati itu ketika pamer satu tahun kemudian Pak Hock pekerjaannya kementerian aja dikantumkan sebagai pekerjaannya Pak Hock disitu ada gitu loh jadi itu persepsi yang dibangun media sehingga meninabobokkan rakyat Pak Peri udah kebanyakan Pak Peri cukup kan? saya ingin agak mundur ke belakang Bang Kardi ya tapi jangan banyak-banyak ini langsung tersenyum dia karena ini menurut saya bagus lah tapi saya ingin mundur ke belakang sedikit pada saat Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Aho dan pada masa itu sekitar tahun 2012 ya waktu itu beliau melakukan konsultasi dengan Komisi 4 DPR RI dan setelah konsultasi dengan Komisi 4 DPR RI itu keluarannya adalah salah satu yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa beliau akan tidak melanjutkan izin reklamasi pulau G itu jelas kita bisa lacak sama-sama itu dan salah satu argumentasinya adalah bahwa beliau tidak berkeinginan ya ada dampak-dampak yang tidak terkendali ya saya kira ini satu gagasan yang cukup baik nah dalam perjalanannya ketika Pak Aho menjadi PLT Gubernur DKI ternyata momentum itu juga digunakan untuk memperpanjang izin prinsip ya sekali lagi saya katakan izin prinsip nah baru di akhir tahun 2014 Pak Aho mengeluarkan izin pelaksanaan apa yang saya ingin simpulkan dari proses pendek itu ya Pak Aho itu punya momentum punya waktu yang cukup untuk mengatakan melanjutkan atau tidak melanjutkan ya jadi bukanlah warisan dari pemerintahan sebelumnya yang seolah-olah itu tidak bisa ditolak tidak begitu situasinya dalam peraturan perundangan yang kedua yang saya ingin sampaikan juga logika yang paling baik untuk membaca reklamasi ini adalah kita harus punya dulu tata ruangnya zonasi wilayah pesisirnya di dalam zonasi wilayah pesisir inilah kita berbicara tentang dimana tempat nelayan kita hidup layak dimana tempat laut kita yang dikonservasi dimana tempat fishing ground tempat kita dimana alur-alur pelayaran kita dan kalau memang pun rakyat DKI Jakarta setuju ada reklamasi nah disitulah kita sepakati dimana tempat itu nah yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya ya reklamasinya sudah ada pulaunya sudah terbangun bahkan sudah banyak atau bahkan saya ingin menggunakan tanda petik sebagian warga yang tertipu ya dengan harga yang dijual belikan itu ya ternyata hanya digunakan ya perdaya tadi itu datang belakangan untuk melegitimasi si reklamasinya ya si pulau-pulau itu ini yang ajaib jadi menurut saya ini bukan persoalan jangan juga disimplifikasi forum ini seolah-olah antara pendukung ahok dan tidak pendukung ahok menurut saya menjadi tidak bermoral kita dalam forum yang baik ini jadi saya ingin mengatakan terakhir Bang Kardi bahwa sekali lagi esensi dari yang pertemuan kita hari ini tentunya yang paripurna ini adalah ingin memanusiakan manusia jadi demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam kita itu harus dimulai dengan benar gak rakyatnya mau ada reklamasi disitu dan faktanya tidak saya ingin mengundang disini ada nelayan-nelayan Teluk Jakarta ya tolong berdiri bapak ada lagi yang lain di luar silahkan berdiri jadi ada lagi yang di luar jadi kalau dikatakan mendukung reklamasi menurut saya salah besar tidak benar kalau ada dikatakan nelayan Teluk Jakarta itu mendukung reklamasi tidak benar karena nelayan teratur tidak ketika pasca direklamasi itu yang paling penting nah misalnya Pak Prianto model-model janji Pak Prianto ini kan model-model elit ya elit yang selalu menjanjikan nanti kalau seandainya Jokowi menang saya kan jalan kaki dari Jakarta ke Solo kemudian ada yang pengen loncat dari mana saya rasa rakyat sudah gak percaya dengan hal itu nah hari ini yang konkret bagaimana caranya mendorong Ahok untuk tetap komit dengan cita-cita yang kita bangun itu aja sih gitu loh kita punya gambaran hari ini sistem yang dibangun Ahok itu udah luar biasa lah kalau kita pengen menjadi bangsa yang maju negara yang maju ayo kita berpikir tentang gagasan aduk gagasan aduk program itu lebih terhormat daripada kita mencari kesalahan orang person-person teknis yang bukan persatansi baik Anda tadi mengatakan yang jadi perdebatan itu kompensasi lahan antara 5% dan 15% Ahok maunya 15% sementara banyak DPRD yang mau 5% aja untuk DKI jadi kan rugi itu saja berita daerah tapi Anda pernah melihat keputusan Gubernur Ibu Kota pada 2014 2238 ini Gubernur Nanda Taka ini dan Gubernur Pak Basuki T. Purnama disini dia jumlah minta 5% tapi itu kan sudah disanggap Pak makanya itu sudah disanggap itu sudah disanggap itu disanggap karena Pak Hok Pak Gubernur melihat ini sangat merugikan sangat merugikan sekali kemudian itu kan sudah diralat ini harus 15% gitu loh baik nah itu kan perdebatannya antara 5% sampai 15% gitu loh baik-baik korupsi dan kemunapikan harusnya tidak terjadi dan tidak menjadi produk demokrasi yang tidak terelakkan tapi hari ini kita meragukannya Mahatma Gandhi kita lihat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. KPK sekali tepuk banyak nyawa. Sekarang giliran Ibu Susi Pujia Setuti. Terima kasih Pak Karni. Tadi saya tuh begitu bicara mau kemari Pak. Terima SMS banyak sekali. Ibu Susi tuh gak tau disana tuh banyak lawyer kaliber-kaliber katanya. Nanti dibante disana katanya. Terus udah gitu ada yang hitam lagi. Ada yang putih lagi. Nah saya bilang ah kita coba aja. Saya intinya ingin... Justru kalau lulus disini. Itu Ibu udah sempurna lulus. Kalau saya ini ditimpukin tiap hari Pak. Besok nih yang demo juga ada ribuan katanya. Dan 4 ribu yang mau demo. Demo Susi katanya Pak. Untuk cabut permen nomor dua katanya. Dan lain sebagainya. Tapi anyway. Saya ingin hari ini sebetulnya... Supaya gak dikejar-kejar wartawan. Ditanya terus tentang reklamasi. Saya juga tahu isu reklamasi ini... Mulai menghangat. Mulai mencuat. Mulai mencuat. Karena berdekatan dengan pilkada. Saya ingin disini statement saya sebagai pejabat negara. Mungkin nanti beberapa yang saya quote sebagai pribadi. Pengamat lingkungan juga saya akan bicara ini quote secara pribadi. Tapi kali ini... Di depan ini saya ingin bicara sebagai... Orang pemerintahan dalam hal ini. Saya mengerti pro dan kontra tentang reklamasi ada. Dan saya tahu banyak hal-hal yang... Peraturan-peraturan yang tumpang tindih atau satu muncul kemudian perpres lagi. Dan lain sebagainya. Itu saya pikir dari satu setengah tahun saya di pemerintah. Saya itu juga banyak mendapatkan peraturan-peraturan yang aneh-aneh Pak. Nah bukan cuma tentang reklamasi. Tentang perikanan. Tentang apa. Kadang satu bilang begini. Satu bilang tidak. Belum lagi kita misalnya contoh menenggelamkan kapal. Nangkap kapal. Oh kapal KKP itu gak bisa nangkap di ZEE katanya. Karena yang diakui oleh internasional cuma... Misalnya kapal KPLP sama KRI saja misalnya. Saya bilang jawab. By stupidity I think. Saya bilang. Small fisherman dengan sampannya saja. Kalau ada di ZEE dia lihat orang curi ikan ya boleh tangkap. Itu dalam pendapat saya. Dan saya pikir unclose pun tidak ngatur sampai ke sana. Itu saja. Itu yang simple-simple. Jadi saya melihat di sini. Saya juga ingin hal ini tidak dipolitisasi. Jadi saya berharap Pak Ahok adalah seorang figur yang telah membawa perubahan kepada Jakarta. Urusan izin-izin yang misalnya belum selesai. Kita namanya pemerintah. Pak Jokowi bilang negeri ini tenggelam karena peraturan-peraturan dan izin-izin yang susah. Akan tetapi ada beberapa poin yang barangkali Pak Ahok juga harus ingat. Bahwa reklamasi itu membawa dampak lingkungan. Di sini lingkungan juga adalah sebuah stakeholder. Dan aturan-aturan sebetulnya tidak susah. Apalagi kita sama-sama pemerintah. Kalau perlu disegerakkan. Sekarang dengan kecepatan pemerintahan Pak Jokowi. Semua selesai. Permen saja bisa. Besok langsung tanda tangan oleh Pak Lauli. Ini kecepatan pemerintah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak segera menyelesaikan aturan-aturan. Yang kedua kenapa sebetulnya peraturan itu diadakan. Ya tadi untuk menjaga jangan sampai dampak lingkungan itu tidak ter-cover dalam solusi-solusi dari. Kalau kita buat ini konsekuensinya apa. Kan selalu ada apa. Boleh reklamasi kalau ini, ini, ini. Nah setahu saya kalau misalnya pengembang itu akan membuat sesuatu. Tentunya fasus-fasum itu dan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan itu harus dibuat duluan. Saya pernah ikut dalam rapat Menko Ekonomi tentang isekni reklamasi Jakarta ini. Saya bilang persoalan adalah kadang-kadang kita melupakan Jakarta ini punya masalah klasik banjir. Juga keeping sinking kan, keeping turun permukaan tanah. Ya saya bilang Pak Menteri PU berusaha dengan segala cara menyelesaikan banyak persoalan dengan sodetan, dengan pelurusan sungai, dengan tanggul supaya tidak banjir lagi Jakarta. Pelurusan sungai, penanggulan, itu semua menyimpan, mempercepat arus air. Tetapi di pinggir direklamasi, akhirnya ya air tergenang lagi. Kenapa? Juga karena kalau pelurusan itu sedimentasi di bawah dasar sungai kan tinggi. Makin hari makin tinggi dan dia tidak keluar kemana-mana karena dibendung. Jadi kalau secara desain, Jakarta diteruskan reklamasi tanpa ada pendalaman sungai, tanpa ada pendalaman laut, itu akan berakibat ya Jakarta, It's flat in, it's digenangi. Itu persoalan yang pasti akan muncul. Yang kedua, di pesisir juga ada stakeholder para nelayan. Yang saya mengerti bahwa mereka tempat tinggal akan diganti, akan dapat rumah susun dan lain sebagainya. Akan tetapi nelayan juga punya livelihood, Pak. Mata pencaharian. Nah ini kalau depannya sudah ditutup, mereka akan kemana? Tentunya ini harus jadi pertimbangan. Saya mengerti ambisi pemerintah Jakarta untuk membangun sebuah properti area yang baik, yang seperti Dubai, yang seperti... Reklamasi di mana-mana sebetulnya boleh, Pak. Akan tetapi, semua parameter lingkungan tidak boleh ditinggal. Itulah kenapa ada amdal proses, ada stakeholder dan lain sebagainya. Kita boleh pangkas, tetapi ada beberapa yang tidak boleh. Kita boleh buat deregulasi, tapi tidak boleh semua kita tabrak. Karena kalau itu terjadi, disaster itu pasti akan terjadi. Dan saya pikir di sini, kembali lagi, mohon apa yang saya state ini tidak dipolitisasi, bukan untuk jatuhkan Pak Ahok, bukan untuk mempengaruhi influencing di pilkada, apalagi sudah pertanyaan orang juga macam-macam kepada saya. Jadi ya saya pikir, kita coba dingin kepala, Pak. Reklamasi ini apa surat-surat belum selesai, ayo selesaikan. Tapi tidak berarti kalau ini belum selesai, ini jalan terus. Mesti ada postpone sebentar. Saya tahu orang mau bikin listrik yang buat keperluan stakeholder banyak pun, kata Pak Presiden, sampai 6 tahun kadang-kadang prosesnya. Berarti itu salah saya bilang, itu tidak betul. Tidak boleh kita bikin izin itu sampai begitu lama. Akan tetapi semua dampak ini harus segera di-inventarisir, dan apa penyelesaiannya. Saya tidak setuju kalau nelayan hanya dikasih ganti rugi rumah, tanpa memikirkan future livelihood dari mereka. Kemudian, dari apa yang saya baca di sini, seharusnya jarak dari daratan itu 300 meter, ini hanya sekitar 100 meter. Saya sudah beberapa kali, nah ini akan menyebabkan beberapa fasilitas pemerintah tentu yang ada di pinggir, akan mengalami genangan. Dan ini saya sudah bilang, semestinya bendungan dibangun dulu, water set diselesaikan dulu, sungai didalami, tidak membangun sana dulu, karena air akan kemana, Pak? Kita tidak bisa buang air, begitu saja. Jadi sangat penting, jangan sampai nanti setelah banjir, pemerintah akhirnya harus membangun bendungan. Itu yang saya bicarakan dalam rakor di Menko. Saya bilang, mestinya segera Pemda DKI, kebetulan waktu itu ada gubernur Pak Rano Karno dan Pak Eriawan dari Jawa Barat, beli tanah dari Jawa Barat, dari Banten. Untuk apa? Untuk daerah genangan. Begitu wilayah water catchment-nya sudah ada, floodplain sudah ada, ya boleh baru mulai bangun pulau misalnya. Saya pikir kalau semua ketentuan ini tidak dilanggar, tidak ditabrak, ambisi untuk membuat sebuah pulau NCID Project, it's a good ambition, Pak. Dan saya pikir Jakarta sudah saatnya punya proyek seperti itu. Tetapi bukan berarti kita melupakan stakeholder yang ada di situ. Kita harus semua, dan saya yakin Belanda yang memang jagunya membuat kota, kota dam, kota-kota di bawah permukaan air laut. Akan tetapi, itu semua sudah pikirkan dari watershed, dari alur sungai, dari renaturalisasi sungai, bagaimana itu dasnya, daerah-air sungai, kemudian sungainya didalamin. Padahal saya dengar, contohnya muara gembong, itu di situ sungainya muaranya sampai dangkal. Nelayan keluar masuk pun susah. Nah mestinya kalau kita komprehensif memikirkan itu, daripada menghilangkan pulau di tempat lain, Pak, untuk pengurukan, ya ambil dari muara-muara seperti itu. Nah ini saya sih pikir, kita penting untuk duduk bersama. Saya tahu, Pak Ahok juga orang sangat tidak sabaran. Saya juga sama, Pak. Satu hal saya tidak bisa itu untuk sabar, Pak. Something I cannot do is being patient, Pak Karni. Tidak bisa saya. Tapi, saya tahu bahwa semua itu ada aturan-aturan. Jadi saya pikir, diselesaikan. Untuk Pak Ahok, saran saya selesaikan izin-izin dengan kita. Untuk sementara sebelum izin jalan, dipospon. Kemudian selesaikan semua program-program, program-program apa, substitusi yang akan diberikan kepada nelayan. Wilayah mereka livelihoodnya mau dikemanakan. Alam juga mau diapakan. Karena kalau kita menutup wilayah air 10.000 hektare, berarti kita harus siapkan 10.000 hektare water catchment. Itu bisa pendalaman sungai, bisa pendalaman di depan laut itu sendiri. Persoalan, kalau ini, Jakarta ini kan menjadi mata perhatian, Pak. Karena reklamasi ini banyak daerah, semua minta reklamasi, Pak. Persoalannya itu tidak semua memikirkan what is the impact daripada para stakeholder-nya. Baik manusianya maupun alamnya. Kadang-kadang tidak dipikir sampai sejauh itu. Dan persoalan, kita ini negara maritim, Pak. Punya pantai terpanjang di dunia, nomor dua. Orang Jakarta 20 juta tidak punya akses ke pantai, freely. And I don't think this right. Ironis. Dan saya harapkan dengan pembangunan pulau ini akan membuat beberapa wilayah Jakarta pinggiran ini bisa dikosongkan untuk supaya masyarakat Jakarta bisa menikmati pantai. Free. Not paying, Pak. Saya pikir ini hak-hak publik yang selama ini terlupakan. Dan sudah saatnya kita betulkan. Malu, Pak, sebagai pemilik panjang pantai nomor dua di dunia. Nomor dua, 97 ribu kilometer. Tapi tidak pernah lihat pantai. Ya, 20 million people tidak punya akses ke pantai. Negara pun tidak punya lagi ya terbuka, ruangan terbuka. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Tapi secara wawenang, ini wawenang ibu menteri atau wawenang gubernur? Kalau secara dengan perpres yang baru, itu semestinya karena Jakarta sudah masuk wilayah strategis nasional, itu harus dari kami izin pelaksanaannya. Akan tetapi, kita pemerintah, Pak, sama-sama pemerintah, kita bisa bekerja menyelesaikan izin-izin ini dengan cepat. Akan tetapi, pada saat izin pelaksanaan, kami akan memberikan rekomendasi. Dan tanpa rekomendasi ini dilakukan, ya tidak boleh dilaksanakan. Jadi rekomendasi itu adalah water catchment, water set. Dan itu saya rasa orang Ali akan disini. Saya bawa juga Ali untuk keairan dan lain sebagainya. Kalau saya bukan Pak Karni. Saya mengerti segala sesuatu dengan by logic and by heart. And that's why saya bikin semua simple and easy. Tetapi karena saya punya hati, saya juga pikir semuanya harus oke. Itu yang paling penting saya. Hebat. Pak Mirsa, mudah-mudahan dapat pencerahan dari Ibu Menteri Barusan. Kita lanjutkan ke bekas atau mantan Menteri Kelautan. Bapak Dalmohmat. Terima kasih, Bung Karni. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang belum disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Masalah kegaduhan reklamasi ini memang sudah ramai sekali. Kegaduhannya itu ramai dan kemudian ini semua sebenarnya sudah ada aturan-aturan. Mulai Undang-Undang kita pegangan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Ini pertama yang ada kita pegang. Kemudian Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Kemudian Undang-Undang nomor 27 juga tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau. Kemudian ada juga Undang-Undang yang kecil. Tetapi di sini sudah terlihat bagaimana kepentingan publik mesti diutamakan tanpa memberikan perhatian terlalu besar terhadap pemodal-pemodal. Kemudian tahun 2003 itu Nabil Makarim bersama-sama Pak Emil Salim ketika itu mempengaruhi beliau dan ngatur. Ada namanya Capman LH nomor 14 2003 Pak Karni tentang ketidaklayakan rencana kegiatan reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta yang dibuat oleh Badan. Kemudian ini yang menjadi persoalan intinya. Enam perusahaan yaitu pemodal-pemodal besar, Bakti Era Mulia, Taman Harapan India, Manggala, Krida, Yudha. Kemudian mereka-mereka yang enam perusahaan ini mengajukan tugatan ke PT UN. Dan sesudah itu di PT UN prosesnya yang menang. Dimenangkan oleh hakim adalah dicabut Capman yang dibuat oleh mereka. Ketika itu Capman tersebut dicabut oleh hakim dikatakan bahwa dianggap bertentangan dengan prosedur hukum administrasi. Ramai orang protes, orang ini ramai. Sesudah itu saya persingkat, saya dipercaya jadi menteri. Datanglah Pak Nabil Makarim dan Pak Emil Salim. Pak Nabil mengatakan kepada saya, Bung Fadel, ini jangan terpengaruh dengan pemodal-pemodal besar. Kalau mereka bangun di sini, bagaimana biota laut lingkungan hidup panjang lebar menjelaskannya. Maka saya kemudian membuat PELPRES nomor 122, PELPRES reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. PELPRES ini ada proses yang tadi disebutkan oleh teman-teman. Jelas aturan-aturan yang mesti diikuti, prosesnya bagaimana. Juga di KLH keluar, ketika itu kita koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup, nomor 5 tahun 2012. Tapi ketika saya baca di media masa dan mendengar, ini semua sudah tidak diikuti lagi. Semua berjalan tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Maka akhirnya rame dan akhirnya tiba-tiba sampailah kita kepada musibah yang ada. Sehingga saya sependapat dengan KPK mengatakan ini adalah masalah besar. Masalah melibatkan begitu banyak orang-orang. Saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian. Bahwa kalau kita bicara reklamasi, yang berhasil itu di mana? Dubai, dia bikin Palm Island. Jepang, di Haneda. Hong Kong, bandara Hong Kong. Saya ikut terlibat membangun boarding bridge sana. Semua kami yang membangun, saya tahu persis. Tentu saya bagaimana dia memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup biota lautnya. Yang gagal kita lihat banyak. Di Donggabe, di Johor, Malaysia. Hancur. Yang tadi Ibu Susi katakan, kodas airnya. Seperti mirip-mirip di Kapuk. Kita lihat juga yang gagal di mana? Di Manado. Saya jadi gubernur Gorontalo, kita melihat bagaimana biota laut hancur di sana. Teluk Lampung, tadi katakan teman-teman. Reklamasi Donggala. Jadi banyak sekali, ini hal-hal yang dilaksanakan reklamasi tanpa mengikuti PELPRES yang sudah kami buat. Yaitu tahun keluar 2012, PELPRES 122. Saya ingin mengatakan bahwa kita perlu ada pendekatan. Dan saya sudah katakan kepada teman-teman di DKI, bahwa harus pakai pendekatan Integrated Coastal Zone Management. Ini yang sangat terkenal, tetap memperhatikan lingkungan, memperhatikan kepentingan nelayan dan sebagainya. Tapi saat ini sudah terjadi dan sesuatu yang membuat lingkungan dan biota laut rusak dan sebagainya. Sehingga saya kira kita perlu mengambil langkah-langkah. Yang pertama, membenahi kembali. Sesuai dengan PELPRES yang sudah ada. Dan harus mengutamakan kepentingan nelayan, biota laut dan sebagainya. Saya kira ini paling penting, Saudara Karni. Dan saya ingin mengakhiri penyampaian saya. Saya melihat bahwa banyak dewasa ini yang terjadi adalah kepentingan publik itu sudah mulai tergeser oleh kepentingan-kepentingan pemodal-pemodal besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dari penjelasan dari Menteri Kelautan tadi dan juga mantan Menteri Kelautan, saya menarik sebuah kalimat dari penelusuf Amerika. Suatu pemerintah yang hanya melindungi korporasi atau bisnis. Dia akan jatuh segera oleh korupsi dan kebusukannya sendiri. Amos Alkot, filsuf Amerika. Terima kasih. Terima kasih.